Oke, hari ini saya mau membuat sambal terasi Saya mau membuat sambal terasi ini sederhana dan apa adanya Sesuai apa yang saya punya di dapur saya Di sini pakai bawang bombay Yang seharusnya saya pakai bawang merah Cuman karena saya nggak punya Jadi saya pakai bawang bombay aja Ini sekitar 2 buah bawang bombay yang lumayan besar Dan ini terasinya Terasi ini adalah terasi udang Jadi terasi ini sudah matang Ini itu dia sudah dikukus Jadi ibu saya sudah mengukusnya Dan sampai sekarang pun dia tahan gitu Jadi malah akan lebih enak rasanya Oke Dan di sini juga saya pakai bawang putih yang sudah halus Seharusnya kan tidak halus ya Utuh gitu Cuman karena ini mendadak Dan saya kepengennya itu hari ini dan sekarang ini gitu Jadi saya buatnya Apa yang ada di dapur aja Oke ini dia cabainya Nah cabainya Terlihat basah ya Karena cabainya saya masukin ke freezer Dan ini ada 1 buah tomat yang lumayan gede Ini cabainya sekitar Berapa ya Nggak tahu dia berapa biji Sekitar 1.4 lebih Ini gula pasir Ada garam juga Oke Sekarang saatnya Menumis Semua bahan-bahannya Nah sekarang panasin panci Saya kasih minyak Jadi saya masukin ya Saya masukin semuanya Nah Karena saya memakai bawang putih yang sudah halus ini Jadi saya masukinnya nanti Kalau semuanya ini sudah pada layu Jadi saya masukin tengah-tengah Biar bawang putihnya nggak gosong duluan Wami cabainya itu Ya ampun Kayak gitu pedas banget Tapi nggak apa-apa Karena suami saya juga suka pedas Sedangkan saya suka pedas Tapi hanya sedikit saja Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ngabisin ini Saya bisa Juru suami saya untuk ngabisin Jadi saya masukin bawang putihnya sekarang ya Kita masukin satu sendok Sampai selamat menikmati tunggu sebentar lagi baru saya angkat tunggu agak dingin sedikit nanti saya blender habis itu saya goreng lagi oke sekarang saya mau angkat karena udah mateng udah layu sekali tadaaa wow wangnya itu saya mau bersih selamat menikmati selamat menikmati saya masukin saya jumpur daram 1 sendok teh gula 1 sendok teh gula 1 sendok teh gula 2 sendok teh gula 50 kali jadi ini gini penang makanya super selamat menikmati selamat menikmati